Game Mobile Legends memang semakin digandrungi. Ketenaran dari game ini makin terasa seiring banyaknya event offline maupun online dari seputar game ini. Bicara soal gamenya, banyak dari kalian pasti yang memperhatikan hero Mobile Legends yang semakin variatif. Makin banyaknya hero, tentunya makin banyak meta tercipta. Soal meta, tentunya di tiap season developernya sendiri membuat penyesuaian. Agar satu hero tidak terlalu overpower terlalu lama, dengan dilakukan nerf ataupun buff pada beberapa hero tiap updatenya. Untuk season terbaru ini, ada beberapa hero yang perlu diwaspadai, dan juga menjadi langganan band untuk rank epic ke atas. Dan berikut ini, kami telah merangkum 5 hero Mobile Legends yang sering terkena band di season 10 ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Alice adalah salah satu hero dengan rollmage yang sangatlah baik, dan juga ia bisa memberikan damage besar serta menyerap health points milik musuh-musuhnya. Skill ultimate Alice yaitu Blood Orge, memberikan damage yang sangatlah besar serta regenerasi health points yang cukup besar yaitu 50-90 poin. Namun setelah update, Alice mendapatkan buff yang sangatlah baik. Dimana skill ultimate Blood Orge miliknya, kini memberikan regenerasi health points sebesar 80-120 poin. Dengan peningkatan regenerasi health points dari Blood Orge miliknya, Alice menjadi hero yang mengerikan, dan tidak perlu takut untuk maju ke garis depan. Oleh karena itu, Alice sering menjadi langganan band di season 10 sekarang ini. Gashion adalah salah satu assassin yang selalu di-ban pada meta sekarang ini. Selain damage yang besar, kelincahannya dalam bertarung bisa membunuh target dalam sekejap. Dimage yang diberikan juga berupa magic damage sehingga akan lebih mudah untuk menebus pertahanan musuh. Pada update kali ini, Gashion mendapatkan buff dimana base damage dari skill Shadow Blade Slugter meningkatkan sebanyak 10 poin di setiap level miliknya. Jadi semakin tinggi level Gashion, maka semakin besar pula damage dari Shadow Blade Slugter miliknya tersebut. Gashion juga merupakan salah satu hero dengan role assassin tetapi dengan kekuatan serangan maggage. Gashion dapat melakukan perpindahan berulang kali untuk menghindari dari kejaran musuh melalui skill ultimate milik dirinya. Selain itu, ia juga dapat menedai target, lalu tiba-tiba mengejarnya dan menyerangnya melalui skill pertamanya yaitu sword spike. Gashion merupakan salah satu hero terkuat saat ini. Maka dari itu, tidak heran Gashion seringkali di-ban di season 10 sekarang ini. Johnson adalah salah satu hero dengan role tank yang mampu membawa salah satu teman timnya untuk naik ke dalam mobilnya dan menerjang musuh. Skill ultimate Johnson yaitu Rapid Touchdown dapat menjadi inisiator untuk melakukan peperangan dengan musuh dan dapat menabrak musuh sebelum musuh sempat menghindari skill milik dirinya tersebut. Ia juga memiliki kemampuan stun dengan berbagai macam skill yang dimilikinya. Dengan keahlian skill untuk melakukan serangan geng tersebut, Johnson seringkali ditakuti dan di-ban oleh banyak kalangan pemain. Baik dari timnya sendiri maupun dari kalangan tim musuh. Salah satu alasan lainnya adalah menggunakan Johnson itu cukup sangatlah sulit. Terutama skill ultimate milik dirinya. Karena harus memiliki keahlian untuk menyetir dan mengelilingi suatu map. Jadi jika kalian tidak yakin untuk menggunakan hero yang satu ini, sebaiknya di-ban saja khususnya di season 10 sekarang ini. Hero bertipe match ini bisa dibilang cukup spesial dan sangat berbeda dengan hero-hero match yang lainnya. Pasalnya hero Lunox dibekali oleh 4 skill sekaligus tanpa perlu melakukan transformasi terlebih dahulu. Hero yang keluar belum lama ini memang terlihat biasa di awal kemunculannya. Keahlian hero ini baru bisa dirasakan kebelakangan ini, yaitu tidak lama setelah season lalu berakhir. Alhasil beberapa pemain yang takut akan skill ultimate dark side milik Lunox ini akan melakukan ban terhadap hero ini sekaligus. Chaos and Order Inilah mungkin yang membuat hero Lunox cukup spesial dibandingkan dengan hero match yang lainnya. Lewat skill ini, Lunox terbagi dalam dua mode, yakni mode cahaya dan mode gelap. Pada saat mode cahaya, Lunox kebal dari serangan musuh dan juga efek CC. Ia juga akan memberikan damage kepada hero musuh yang berada di sekitar areanya tersebut. Sedangkan saat mode gelap, Lunox akan menyerang musuh ke area yang sangatlah luas. Kemampuan ini cukup mirip dengan skill 3 Cosmic Vision. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hero Lunox sering dibanet belakangan ini. Sebagai salah satu game yang sangat populer, Mobile Legends selalu memperoleh peningkatan dari pihak pengembangannya. Salah satunya dengan memunculkan hero-hero yang paling baru. Dan seperti biasanya, setelah Cloud yang telah dirilis di server normal beberapa waktu yang lalu. Kali ini giliran hero baru yang bernama Harith. Sang time traveler yang menjambangi advanced server di area di game Mobile Legends sejauh ini. Hero baru berwajah imut ini datang sebagai hero dengan role match. Yang membawa kemampuan spesial berupa charge ataupun burst. Dan di gadang-gadang bakal menjadi hero gratis yang paling mematikan. Terutama berkat skill set yang dimilikinya. Yang mana di atas kertas, hero ini memiliki waktu aktif skill ataupun cooldown yang cukup sangatlah singkat dan di match yang cukup sangatlah tinggi. Namun pada season sekarang ini, hero ini menjadi langganan band nomor 1 di game Mobile Legends sejauh ini. Karena skill-skill yang dimiliki Harith sangatlah mengesalkan bagi player Mobile Legends itu sendiri. Berkat hal ini, Harith kemungkinan akan menjadi hero match paling populer dan mampu bersaing dengan hero match yang lainnya. Bahkan beberapa orang memprediksi, Harith bakal menjadi hero paling meta ke depannya di game Mobile Legends sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.